Diduga melanggar peraturan daerah kota Semarang nomor 3 tahun 2018 tentang penataan PKL. Pada Senin Siang, petugas Satuan Polisi Pamungger Peraja membongkar lapak pedagang yang berdiri di atas saluran air depan rumah sakit umum daerah kota Semarang. Keempat belas lapak milik pedagang tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota Semarang. Puluhan lapak milik pedagang KG5 di depan rumah sakit umum daerah kota Semarang, Sedin Siang terpaksa dibongkar petugas Satuan Polisi Pamungger Peraja kota Semarang. Meski pedagang berdali tidak melakukan koordinasi dengan keluruan setempat, namun petugas tetap melakukan pembongkaran pada saat pedagang sedang berjualan. Satu persatu lapak milik pedagang dibongkar paksa petugas dengan alat seadanya. Selain lapak yang digunakan untuk perjualan, petugas juga membongkar penutup saluran milik 14 pedagang di depan rumah sakit umum daerah kota Semarang. Salah satu pedagang mengaku dirinya pasrah lapak milik dibongkar petugas sebelum sempat berkomunikasi dengan aparat kelurahan setempat. Menurut Kepala Satpol PP Fajar Purwoto, sebelumnya para PKR sudah diperingatkan untuk melakukan pembongkaran karena berdiri di atas saluran air, namun tidak ada tanggapan. Ini depannya resude, jadi mereka itu tidak blek mas, maka kami selalu berbicara pedagang, apalagi ini sudah ditertipkan oleh pemerintah kota. Dengan maksud apa, ini kan sudah untuk saluran, kenapa mereka tutup. Untuk menjaga timbulnya kembali pedagang menempati daerah larangan perjualan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praca Kota Semarang kan berkoordinasi Dengan aparat kelurahan setempat untuk melakukan penertiban sebelum timbul, puluhan pedagang mendirikan lapak di daerah yang jadi larangan untuk berjualan.